Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sihat dan bisa terus dukung channel Nobar Di video yang kali ini, Nobar akan menceritakan sebuah alur film berjudul Kowlon Wall City Film ini menceritakan seorang pria desa bernama Jin Aneng Yang nekat pergi ke kota untuk merantau Tapi tak disangkanya Ternyata kota yang ia tuju merupakan kota yang dipenuhi dengan gangster Pria desa yang tampak biasa-biasa saja ini rupanya bisa mengalahkan para gangster itu sendirian Loh kok bisa? Oke daripada kalian penasaran sama pria desa satu ini Kita langsung saja Nobar Di awal film kita akan perlihatkan dengan seorang pria bernama Jin Aneng Yang sedang berada di tempat pemandian untuk membalas sendam pada kakak seperguruannya Karena telah membunuh gurunya sendiri Namun saat salah satu orang disana menantangnya Setelah berhasil mengalahkan semua orang Jin Aneng meminta pria ini untuk membawanya pada kakak seperguruannya Namun ternyata Saat semua gangster sudah tumbang Kakak seperguruannya mendatangi Jin A Dan sebelum membalaskan dendam Jin A mengeluarkan semacam batu nisan gurunya Dan dia lalu kemudian Saat Jin A hampir membunuhnya Si kakak mengakui kesalahannya Hingga akhirnya mereka berdua minta ampun pada mendiang gurunya Dalam perjalanan pulang Jin A tidak bisa menahan rasa kesedihannya Ia merasa bahwa sekarang dia hanya sendirian Tak lama kemudian seorang pemabuk lewat sambil menyanyikan lagu dari Hong Kong Mendengar lagu itu Jin A pun berinisiatif untuk pergi ke Hong Kong Kemudian scene berlanjut Memperlihatkan Jin A yang tengah melarikan diri dari kejaran polisi Hong Kong Saat Jin A memasuk kibis Tanpa diduga ia bertemu dengan perempuan cantik Yang bernama Feng Zhao Hui Dimana saat itu Zhao Hui baru saja datang dari Inggris Untuk mengadiri upacara pemakaman ayahnya Mengetahui Jin A dalam bahaya Zhao Hui pun langsung menyuruh Jin A duduk di sebelahnya Dan berpura-pura menjadi tunangannya Tapi polisi tidak mempercayainya Dan membuat Zhao Hui terpaksa menyegok polisi dengan sebotol whisky Sebelum turun dari bis Zhao Hui menyadari Bahwa Jin A sedang lapar Ia pun memberikan sebungkus roti padanya Di tengah jalan Zhao Hui dihadang oleh sekelompok gangster suruhan pamannya Untuk menjaga Zhao Hui datang ke pemakaman ayahnya Tapi tiba-tiba Di rumah Zhao Hui Pemakaman ayahnya sedang berlangsung Kemudian orang-orang disana menunggu Zhao Hui Yang sebentar lagi akan diangkat sebagai pemimpin Kaulon Selatan Untuk menghentikan mendiang ayahnya Namun paman Zhao Hui yang mengingatkan posisi itu Memprovokasi semua orang untuk memilihnya Saat pengangkatan dimulai Tiba-tiba seseorang pria bernama Akun menghentikannya Bersamaan dengan itu Zhao Hui datang bersama Jin A Di sana Zhao Hui mengatakan Bahwa dia bersedia menjadi pemimpin Kaulon bagian Selatan Tak kehabisan akal Paman Zhao Hui pun menentang dengan alasan Jika Zhao Hui hanya seorang gadis lemah Yang tidak mengenal kota Kaulon Saat itu juga Zhao Hui menunjuk Jin A sebagai kekuatannya Dan Akun sebagai asisten petunjuk kota Kaulon Saat si paman mempertanyakan kekuatannya Jin A menyuruh pamannya untuk bertanya pada anak buahnya Yang sudah babak belur di tangan si Jin A Akhirnya Zhao Hui pun resmi diangkat sebagai pemimpin Kaulon Selatan Sin berlanjut pada Paman Zhao Hui yang meminta maaf pada bosnya Yang bernama Hai Yee Karena telah gagal merebut kepemimpinan Selatan Dalam penjelasannya itu Paman Zhao Hui tak sengaja menyebut orang bodoh Yang membuat bos Hai Yee Rupanya bos Hai tersinggung dengan kata orang bodoh Karena adik kesayangannya mengidap penyakit keterbelakangan mental Setelah itu bos Hai memanggil anak buahnya Kita sebut saja Ang Untuk pergi ke Kaulon bagian barat Dan mengusir penjual narkoboy saingannya Di tempat lain Akun sedang mengajarkan tugasnya Sebagai asisten petunjuk kota Kaulon Selatan Dia menjelaskan bahwa polisi tidak berani datang Karena dulu penduduk melawan polisi yang mau memusnahkan kota Saat memutari kota Kaulon Selatan Zhao Hui melihat para warga yang kekurangan air bersih Dan listrik yang padam di malam hari Saat makan Zhao Hui meminta akun untuk menjelaskan seluruh bagian di kota Kaulon Kota Kaulon sendiri terdapat empat area Yang masing-masing memiliki wilayah dan bisnis yang berbeda Kaulon Selatan mengelola bisnis kasino Yang dipimpin oleh ayah Zhao Hui Kaulon Barat adalah dunia para wanita Yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Hongsu Yang dikenal mampu mengelakkan 18 pria dalam satu pukulan saja Dimana Hongsu juga berkuasa penuh atas air dan listrik di Kaulon Selatan Kaulon Timur dipimpin oleh bos Haiyi Yang menguasai bisnis narkoboy di seluruh kota Kaulon Sedangkan Kaulon Utara dikuasai oleh orang-orang kaya yang sangat berkuasa dan kejam Setelah itu Jin A bertanya tentang bangunan tinggi yang ada di kota Kaulon Dimana bangunan itu adalah bagian dari Kaulon Utara yang dijuluki sebagai tempat hantu Kaulon Selatan, Kaulon Barat dan juga Timur dilarang keras memasuki tempat hantu Mereka menyebut pemimpin tempat itu sebagai hantu putih Keesokan harinya, Zhao Hui, Jin A dan Akun mendatangi Hongsu dan memintanya untuk membagi listrik dan air untuk Kaulon Selatan Selain itu, Zhao Hui juga mengajak Hongsu bekerja sama untuk membangun kota yang lebih baik lagi Saat Hongsu menolak ajakan Zhao Hui, tiba-tiba para gangster datang dan membuat kerusuhan di sana Hongsu pun menyangka jika gangster itu adalah suruhan Zhao Hui Namun Akun memberitahunya bahwa gangster itu dari Kaulon Timur Berkat bantuan Jin A, akhirnya Hongsu pun berhasil mengalahkan mereka Karena emosi, Hong pun langsung Dan menyuruh adiknya yang kecanduan narkoboy untuk menyuntikkan narkoboy Tapi sayangnya, Ang berhasil melarikan diri Setelah mengetahui bahwa Jin A adalah teman sedesanya Hong pun berjanji akan membagikan air dan listrik di Kaulon Selatan Sementara itu, bos Hai yang sedang memotong rambut adiknya Didatangi oleh Ang yang melaporkan bahwa dia telah gagal mengusir penjual narkoboy Karena Kaulon Barat dibantu oleh Jin A dari Kaulon Selatan Sekarang air di Kaulon Selatan tampak mengalir dengan normal Begitupun listrik yang tetap menyala di malam hari Membuat penduduk desa sangat senang Kemudian Hongsu dan Zhao Hui mengadakan pertemuan untuk membahas kerjasama Dalam menyatukan dan merubah kehidupan Kaulon Selatan dan Barat Agar menjadi lebih baik lagi Tak berselang lama, usaha di Kaulon Selatan berubah menjadi usaha salon Sedangkan Kaulon Selatan melakukan kegiatan positif Seperti belajar, menyanyi, dan menghentikan perjudian Singkat cerita, mereka mengadakan pesta untuk menyambut pertengahan musim gugur Di pesta itu, Jin A mulai jatuh hati pada Zhao Hui Sampai suatu hari, Jin A membeli baju baru untuk pergi berkencan dengan Zhao Hui Saat bertemu dengan malu-malu, Jin A memberikan bunga pada Zhao Hui Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah restoran Di sini, Zhao Hui memberikan hadiah kepada Jin A Sebuah bongpai atau batu nisan milik gurunya yang sudah diperbaiki Kemudian, saat Zhao Hui dari toilet Tiba-tiba Boss Hai menghadangnya dan meminta Zhao Hui untuk menemani tamu-tamunya Tapi tiba-tiba Beruntung, seorang inspektur Inggris bernama John menghentikan mereka Dan mengusir Boss Hai dari restoran itu Di sana, Zhao Hui mengadukan kejahatan Boss Hai dan meminta inspektur John untuk menangkapnya Namun, inspektur menolak Karena polisi tak bisa masuk ke wilayah itu Mendengar itu, Zhao Hui pun berjanji Bahwa dia akan membawa inspektur serta anak buahnya memasuki kota Koulon Untuk menangkap para penjahat yang ada di sana Tak lama kemudian, Hong dan Akun datang ke sana Saat melihat inspektur John, Akun langsung memberinya salam Karena dulunya, Akun ini mantan polisi yang berada di bawah perintah inspektur John Keesokan harinya, para penduduk menolak datang inspektur John beserta anak buahnya Tak lama kemudian, Zhao Hui datang dan meyakinkan penduduk untuk membiarkan inspektur John memasuki kota Koulon Sementara anak buah inspektur menunggu di luar Setelah itu, inspektur John mengajak mereka untuk pergi ke tempat hantu dengan alasan akan menangkap pemimpin terjahat di kota Koulon Di dalam, mereka dikejutkan dengan pesta yang sangat meriah Dan saat Hong melihat adiknya Ternyata, inspektur John adalah pemimpin tempat hantu Sekaligus yang membantu usaha Boss Hai Dari sini, kita juga bisa mengetahui Bahwa ternyata Akun bekerjasama dengan mereka untuk menjadi mata-mata di Koulon Selatan Dan lebih parahnya lagi Ayah Zhao Hui harus tewas di tangan inspektur John karena telah menolak kerjasama dengannya Di sana, Akun mengaku pada Zhao Hui Bahwa ia tidak tahu jika inspektur John yang membunuh ayah Zhao Hui Hingga akhirnya Beruntungnya, Akun segera menyelamatkan Jin A Dan meminta inspektur John untuk melepaskan mereka Namun inspektur yang gila ini malah menganggap Akun sebagai anjingnya Karena emosi Akun pun langsung Scene berlanjut pada anak buah Boss Hai yang mengobrak Abri Koulon Barat dan Selatan Bersamaan dengan itu, Boss Hui berencana menikahkan Zhao Hui dengan adiknya yang keterbelakangan mental Sementara Hong sedang berusaha meyakinkan penduduk untuk melawan inspektur John beserta anak buahnya Akan tetapi, penduduk menolak Tak lama kemudian, Jin A datang dan berhasil meyakinkan para penduduk kota Koulon Sebelum berperang, terlihat Jin A meminta restu pada gurunya Lalu mengobati luka tembakan di perutnya Malam harinya, penduduk kota Koulon mulai melawan anak buah Boss Hai Sementara di tempat hantu, Jin A pun mulai beraksi Sementara itu Inspektur John yang mencoba menyentuh Zhao Hui Tiba-tiba Setelah itu, Jin A pun membuka semua kurungan anjing dan manusia yang ada di tempat itu Segera anjing-anjing itu menyerang Inspektur John dan Boss Hai Setelah semuanya berakhir Sekarang Jin A dan Zhao Hui pun bisa bersama Begitu juga dengan Hong Semenjak itu, kota Koulon kembali menjadi tenang Aman tanpa ada penjahat di dalamnya Di akhir film, kita akan diperlihatkan Jin A, Zhao Hui dan Hong yang memandangi foto akun Dan film pun tamat Oke, segitu dulu untuk hari ini Semoga kalian suka Yang udah pernah nonton filmnya Boleh sekali share pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih sudah menonton!